Intro Selamat siang Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Breaking News edisi spesial pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 bersama saya Ayu Ningtias Intro Pemirsa, hari ini Rabu 9 Desember 2020 merupakan hari bersejarah untuk memilih pemimpin yang akan menahkodai Kabupaten Jember selama 5 tahun mendatang Seperti diketahui juga bahwasannya ada 3 pasangan calon kontestan yang bersaing untuk merebut suara terbanyak dari warga Jember Berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwasannya terdapat sebanyak 1.825.386 pemilih yang terdaftar di Kabupaten Jember Dan hari ini warga Jember sedang menyalurkan hak suaranya di TPSnya masing-masing Kita nanti juga akan memantau kondisi terkini bagaimana kandidat atau calon Bupati Jember menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suaranya masing-masing Dan sebelum saya terhubung dengan para jurnalis FTV Jember yang sudah bertugas di lapangan, mari kita simak berikut liputan ini Kamis 24 September 2020 menjadi hari bersejarah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Bertempat di Aula Edelwis Hotel Jempekahil, Kecamatan Patra 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 ikuti pengundian nomor urut calon Ketiga pasangan calon tersebut dipastikan bertarung dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember 2020 Antara lain paslon Faidavian yang berangkat dari Jalur Perseorangan Dan paslon Hendi Siswanto Gus Firjaun yang berangkat dari Koalisi Partai Nasdem, Gerindra, Demokrat, P3, PKS Serta paslon Salam Ivan Aryatnawijaya yang berangkat dari Koalisi PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, PAN, Perindra, dan Berkarya Dari pengundian ini masing-masing paslon mendapatkan nomor urut Nomor urut 1 diterima paslon Faidavian Nomor urut 2 diterima paslon Hendi Firjaun Dan nomor urut 3 diterima paslon Salam Ivan Aryatna Ketiga paslon ini selanjutnya akan menjalani masa kampanye hingga hari tenang Sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020 Selamat siang Gita Dan di TPS 022 Jember Kidul juga ada Fabian Sultani bersama Juru Kamera Roni Juki yang bertugas di sana Tempat Bapak Hendi akan menyeluruh kamaranya Selamat pagi, selamat siang Fabian Iya selamat siang, iya Dan di TPS 04 Gebang Sudah hadir Ageng Media bertemu Memberikan laporan terkini tempat di mana Cak Salam akan menyuarakan hak suaranya Selamat siang Ageng Ya selamat siang Tias Baik, saya ingin bertanya ke Gita dulu Jurnalis FTV yang sedang berada di TPS 04 Sumber Sari Tempat Faida menyalurkan suaranya Selamat pagi Gita Mungkin bisa diceritakan suasana terkini di tempat calon Bupati Faida menyalurkan suaranya Apakah calon Bupati telah selesai menyalurkan hak suaranya? Gita mungkin bisa dengar suara saya Atau bisa dinyalakan dulu mikrofonnya Ya Tias Saat ini Halo Ya silakan Gita Bisa diceritakan bagaimana suasana terkini Ya Tias Untuk Pelaksanaan pencoblosan di TPS 04 Tepatnya di mana calon Bupati Patahana Faida MMR akan melakukan pencoblosan Beliau sudah datang sedari pukul 10 tadi Didampingi oleh sang suami dan juga putranya Dengan memakai baju berwarna hitam dan keruduh merah Bupati memasuki TPS dan mematuhi protokol kesehatan ketat untuk selanjutnya melakukan pencoblosan Dan kedatangan Calon Bupati Calon Bupati Pertahanan Bupati Pertahanan ini Tepatnya bersama keluarganya Yang ini sang suami dan juga putranya Untuk selanjutnya Apakah calon Bupati Pertahanan sempat memberikan statement kepada wartawan yang hadir di sana pagi tadi ketika mencoblos Ya, usai melakukan pencoblosan Calon Bupati Pertahanan ini Faida Bercengkrama atau menyapa sejumlah pemilih yang berada di TPS Yang berada di sekitar TPS masuk kami Ibu-ibu dan juga anak-anak yang berada di sana Dan untuk beberapa saat beliau bertemu mereka Dan melakukan sesi wawancara bersama sejumlah wartawan Dan dalam keterangan wawancaranya Bupati juga menyiapkan sejumlah saksi Diketahui ada sejumlah saksi atau dua saksi yang berada di TPS ini Untuk memantau jalannya proses pemilihan atau pemungutan suara nanti Jadi seperti itu ya Gita Kemudian untuk penerapan protokol yang diterapkan di TPS 04 Sumber Sari Apakah juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Ya, untuk penerapan protokol sendiri sudah sesuai standar Dan dari informasi yang kami dapat sudah terdapat bilik khusus yang disediakan oleh Panitia PPS Ini khusus bagi pemilih yang terindikasi COVID-19 Namun sejauh ini dari informasi petugas tidak ada indikasi bahwa pemilih yang terindikasi COVID-19 Jadi belum digunakan sama sekali dan saat ini pelaksanaan pemungutan suara masih berjalan seperti biasa Dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 1 nanti Dan ada yang menarik Salah satu pemilih tadi Ada salah satu pemilih yang tidak menggunakan masker Sehingga pihak TPS menyediakan masker khusus Dan disediakan oleh pihak TPS sendiri Jadi memang penerapan protokol itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan Kemudian untuk fasilitas masker bagi yang tidak membawa juga sudah disiapkan Jadi semuanya aman, semuanya sudah sesuai Standar yang berlaku Dan untuk keamanan ini seperti apa Gita? Jika terjadi kerumunan, apakah dibiarkan begitu saja? Aku tahu memang belum terjadi kerumunan sama sekali Bagaimana petugas keamanan bertugas di sana untuk menghindari kerumunannya? Gita mungkin bisa dengar suara saya? Kebalik Pak Oke baik pemirsa mungkin kita sedang terputus sama Gita Kita akan kebalik sama Gita Dan kita langsung saja ke TPS Tempat calon nomor urut 2 Hendi Siswanto akan menggunakan hak suaranya Sudah terhubung bersama saya juga Fabian Sultoni Di sana selamat siang Fabian Iya selamat siang Fabian Selamat siang Fabian mungkin bisa diceritakan Kondisi saat ini seperti apa setelah Bapak Haji Hendi Melakukan pencoblosan di TPS 022 Jember Kidul Bapak Haji Hendi Siswanto menyuarakan suaranya di TPS 02 Di tempatnya di kampung ledok Di mana itu jumlah pemilik di kampung ledok di TPS 02 itu sekitar 350 Dan keadaan di sana masih kondusif Seperti memakai masker Menjaga jarak Lalu mengecek suhu tubuh Dan mencuci tangan Mencuci tangan seperti itu Tias Jadi Bapak Haji Hendi ini sudah selesai melakukan pencoblosan ya Fabian ya Mungkin ada statement yang disampaikan oleh Bapak Haji Hendi ketika melakukan pencoblosan kepada wartawan sekitar Atau kepada warga sekitar di sana tadi Iya Bapak Haji Hendi Siswanto menyampaikan bahwa Pilkada 2020 ini harus aman Harus tertib Harus damai Dan Bupati yang terpilih harus menepati janji-janjinya Seperti itu Kemudian juga untuk menerapi protokol Dan keamanan Bika terjadi kerumunan waktu di TPS 02.2 Jumberkidul Apakah keamanan yang digunakan sudah benar-benar dilakukan dengan baik? Iya untuk keamanan Di TPS 02.2 ini Digerahkan atau dikerahkan Dua satpam Dan satu bawaslu Jika ada kecurangan Itu Tidak akan mungkin karena Di TPSnya itu sendiri ada dua satpam dan Satu bawaslu seperti itu Jadi sudah dipastikan aman Penerapan protokol juga sudah sesuai dengan instruksi yang dikerahkan dari pusat Bapak Haji Endi juga sudah selesai melakukan pencoblosan Dan untuk kerumunan juga tidak ada ya Sultok Fabian ya? Iya Kerumunan tidak ada karena minimal 50 Minimal 50 seperti itu Maksimal 50 orang yang datang setiap sesi seperti itu ya? Iya Dan ada uniknya lagi Di TPSnya Bapak Haji Ada salah satu pencoblos yang fanatik dengan Bapak Haji Dia datang dengan menyuarakan WSYI WSYI Seperti itu Baik Fabian terima kasih atas laporannya Selamat bertugas kembali Iya Terima kasih Tias Itulah Pemirsa Bagaimana situasi di tempat Bapak Haji Endi Menyalurkan hak suaranya Dan kita akan beralih Ke lokasi berikutnya Yaitu TPS 04 Gebang Tempat calon Bupati Haji Menyalurkan hak suaranya Mungkin sudah tergabung juga Bersama saya di sana Ageng Widia Bersama juru kamera Lutfi Boy Selamat siang Ageng Widia Iya selamat siang Tias Iya Ageng mungkin bisa diceritakan Bagaimana suasatana terkini Di TPS 04 Gebang ini Tempat calon Bupati Salam Menyalurkan hak suaranya Iya Tias dan juga Pemirsa Dapat kami sampaikan Dari TPS 04 Gebang Patrang Bahwasannya Tadi tepatnya Pukul 8.45 menit Calon Bupati nomor urut 3 Haji Abdus Salam Telah memberikan hak suaranya Di TPS ini Dan sebelum melakukan Pencoblosan Bupati nomor urut 3 Haji Abdus Salam Terlebih dahulu Melakukan ritual sungkem Kepada Ibunda Di halaman rumahnya Kemudian selanjutnya Mereka Yakni Haji Abdus Salam Beserta istri Dan juga Ibunda Melakukan jalan kaki Dari rumah Menuju TPS 04 Dengan didampingi oleh Sanak saudara Dan juga Tim sukses Dan juga masyarakat Dan tak lupa Haji Abdus Salam Menyapa Masyarakat sekitar Yang juga antusias Untuk mengantarkan Haji Abdus Salam Untuk menjadi Pemimpin Jember 5 tahun ke depan Jadi memang Sebelum Calon Bupati Salam ini Melakukan Pencoblosan Dia melakukan ritual dulu Kepada Sang Ibundanya Seperti itu Untuk pencoblosan Sudah selesai Dilakukan Betul begitu? Betul Tepatnya pukul 8.45 Haji Abdus Salam Dan Keluarganya Telah memberikan Hak suaranya Di TPS 04 Gebang Patrang Setelah menyalurkan Hak suaranya Apakah ada Statement yang diberikan Kepada wartawan Atau Hal-hal yang disampaikan Kepada masyarakat Di sekitar situ Ageng Ada Iya Untuk statement Yang telah disampaikan Oleh Calon Bupati Nomor 23 Haji Abdus Salam Menyampaikan bahwasannya Untuk pemilu kada 2020 ini Diharapkan Mendapatkan Pemimpin yang amanah Untuk Kabupaten Jember Sehingga Rakyat Jember Dapat memiliki Pemimpin Yang adil Dan juga Jujur Bagi masyarakatnya Baik Ageng Untuk protokol Kesehatan sendiri Bagaimana yang Diterapkan oleh TPS 04 Gebang Apakah sudah Benar-benar Sesuai dengan Yang diinstruksikan Masih ada Pelanggaran-pelanggaran Tertentu Ya Untuk protokol Kesehatan Di TPS 04 Gebang Patrang Telah sesuai Dengan ketentuan Oleh KPU Bahwasannya Bagi pemilih Diwajibkan Menggunakan Masker Dan jika Tidak Membawa Maka telah Disediakan Di sini Masker Bagi pemilih Dan juga Sebelum Memasuki Ke TPS Diwajibkan Untuk mencuci tangan Yang telah Disediakan Di sini juga Kemudian Mengukur Suhu badan Menggunakan Termogan Juga Telah Diterapkan Di TPS 04 Kemudian Untuk Menunggu Antrian Di sini Memang Telah Dibatasi Untuk Jumlah Pemilihnya Yakni 50 orang Dalam setiap Sesinya Dan Untuk Jarak Tempat duduknya Telah diatur 1,5 meter Hingga 2 meter Sehingga Jarak Tidak terlalu Dekat Sesuai dengan Protokol Kesehatan Seperti itu Tias Jadi untuk Protokol Kesehatan Sehingga Saat ini Sudah Benar-benar Diterapkan Sesuai dengan Yang diinstruksikan Dan Hingga Saat ini Sudah ada Warga yang Menyalurkan Hak suaranya Melalui Bilik khusus Ya Memang Sesuai Peraturan KPU Bahwasanya Bagi Calon pemilih Yang memiliki Suhu tubuh Di atas 37,3 derajat Diwajibkan Untuk Melakukan Pemberian Hak suaranya Di bilik khusus Namun Sejauh Pantauan Saya Disini Bahwasanya Tidak Ada Masyarakat Yang memiliki Suhu tubuh Di atas 37,3 derajat Dan Sampai saat ini Saya juga bisa Melaporkan Kepada Pengirsa Di rumah Untuk Jumlah DPT Di TPS TPS 4 Gebang Sejumlah 383 Namun Hingga Pukul Menjelang Pukul 12 ini Masih Terdapat Separuh lebih Yang memberikan Hak suaranya Namun Dari beberapa Waktu Terakhir Terdapat Beberapa Masyarakat Yang tampak Datang Tanpa Membawa Surat undangan CKWK Dan Mereka Harus Kembali Karena Sesuai Peraturan Untuk Menyalurkan Hak suara Menggunakan EKTP Harus Di atas Pukul 12 Siang Jadi Sejauh ini Memang Sudah Aman-aman Saja Tidak Ada Yang Melanggar Aturan Protokol Kesehatan Semuanya Tertib Yang Mungkin Ada Yang Lupa Membawa Undangan Tapi Itu Hanya Bisa Dilakukan Kembali Agang Bisa Datang Kembali Iya Seperti itu Untuk Keamanan Yang Diterapkan Di sana Bagaimana Ageng Apakah Sudah Memastikan Bahwa Benar-benar Tidak Terjadi Kecurangan Atau Bisa Menghindari Kerumunan Jika Terjadi Kerumunan Apakah Bisa Dicegah Iya Untuk DTPS 4 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Ini Terdapat Petugas Pengamanan Dan Juga Panitia Dari Bawas Wujember Untuk Mengamankan Bagaimana Jalannya Pemilu Kada 2020 Ini Untuk Saat Ini Untuk Kerumunan Tidak Tampak Di TPS 4 Karena Memang Mereka Hadir Sesuai Dengan Jam Yang 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 Telah Ditentukan Di Surat Undangan CKWK Seperti Itu Tias Baik Terima kasih Ageng Untuk Laporannya Selamat Bertugas Kembali Ya Terima Kasih Tias Dan Itu Pemirsa Laporan Dari TPS 04 Sumber Sari Tempat Calon Bupati Faida Menyalurkan Hak Suaranya Dan TPS 022 Jumber Kidul Tempat Hendi Menyalurkan Hak Suaranya Semuanya Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Tidak Terjadi Kerumunan Dan Semua Aman Tidak Ada Yang Melangkar Mungkin Kita Kembali Ke Kita Lagi Untuk Melihat Kondisi Terkini Langsung Yang Kita Karena Tadi Sempat Terputus Ya Ya Gita Bagaimana Sistem Keamanan Yang Dilakukan Oleh TPS 04 Sumber Sari Bisa Dolong Tia Bagaimana Sistem Keamanan Yang Diterapkan Oleh TPS 04 Sari Untuk Menghindari Terjadinya Kepulangan Dan Menghindari Terjadinya Kecurang TPS Tersebut Ya Terima Kasih Bisa Dilihat Untuk Pengamanan Sejiri Di TPS Sumber Sari Ini Dijaga Oleh Beberapa Orang Tentunya Petugas Ada Sekitar 10 Petugas TPS Yang Bertugas Dalam Proses Pemungutan Suara Dalam TPS Ini Dan Untuk Pengamanan Sejiri Tidak Ternyata Kepolisian Dan TNI Jadi Hanya Dari Petugas TPS Saja Untuk Menghindari Kecurangan Sendiri Sejumlah Saksi Standby Untuk Ditempatkan Di Beberapa Sitik Dan Sudah Disediakan Tempat Duduk Di TPS Tersebut Sehingga Untuk Mengantisipasi Kecurangan Telah Dilakukan Oleh Pihak Petugas TPS Di TPS TPS 04 Kecamatan Bersar Ini Dan Untuk Jadi Memang Sudah Aman Sudah Dipastikan Tidak Terjadi Kerumunan Sudah Dipastikan Tidak Akan Terjadi Kecurangan Dan Untuk Kondisi Pada Pukul Sekarang Apakah Semua Pemilih Sudah Selesai Melakukan Pemilihan Atau Masih Banyak Yang Belum Ya TPS Untuk Proses Pemungutan Suara Sendiri Hingga Kini Masih Berlangsung Karena Dijadwalkan Akan Berakhir Pada Pukul 1 Siang Dimana Dari Total Sekitar 274 Pemilih Hanya Tinggal 10 Orang Saja Atau 10 Orang Pemilih Saja Yang Belum Menyalurkan Hak Pilihnya Sehingga Tiap Panitia Masih Menunggu Dan Terutama Bagi Mereka Yang Tidak Mendapat Surat Undangan Atau Forum JKWK Jadi Sampai Saat Ini Semua Sudah Datang Sesuai Dengan Jadwal Yang Diberikan Oleh Panitia Dan Tinggal Beberapa Orang Saja Yang Belum Mendapatkan Undangan Untuk Memilih Tersebut Ya Gita Ya Ya Tias Jadi Tinggal Hanya Sekitar 10 Orang Saja Dan Diperkirakan Proses Pemutuhan Suara Ini Akan Selesai Pada Pukul 1 Baik Terima kasih Kita Untuk Laporannya Selamat Bertugas Kembali Di TPS 04 Sumber Sari Selamat Siang Dan Itu Dia Tadi Pemirsa Laporan Laporan Dari Beberapa TPS Tempat Para Calon Bupati Menyalurkan Hak Suaranya Dan Seperti Yang Kita Ketahui Bahwasannya Tiga Paslon Yang Bersaing Secara Ketat Ada Nomor Urut 1 Faida Dwi Arya Nugraha Oktavianto Mendaftar Melalui Jalur Perseorangan Atau Independen Dengan Dukungan Total Sebanyak 167 Orang Maksud saya 161 Orang Ribu Lebih Lebih Banyak Dari Yang Ditentukan Oleh Undang Undang Yakni Sebanyak Sekitar 121 Dan Di pasangan Calon Nomor Urut Dua Ada Calon Hendi Siswanto Muhammad Bal Yafir Jaun Yang Diusung Oleh Lima Partai Yakni Partai Gerindra Nasdem Demokrat PKS Dan Juga P3 Dan Di pasangan Calon Nomor Uru Tiga Ada Abdus Salam Ivan Aryat Nawijaya Yang Diusung Oleh Enam Partai Politik Yakni PDI Perjuangan PKB Golkar Pan Perindo Dan Juga Berkarya Dan Memang Pemirsa Penerapan Pilkada Pada Tahun Ini Berbeda Dengan Pilkada Lima Tahun Sebelumnya Dimana Pilkada Tahun Ini Memang Dilakukan Di situasi Saat Masih Ada Pandemi Virus Corona Untuk Itu Saya Ingatkan Kembali Pemirsa Mungkin Untuk Yang Belum Menyalurkan Hak Suaranya Tetap Diperhatikan Terlebih Dahulu Protokol Kesehatannya Dan Juga Jangan Lupa Membawa Kartu Undangan Yang Telah Diberikan Kepanitia Dan KTP Supaya Tidak Harus Balik Rumah Kembali Dan Pemirsa Kita Kembali Lagi Pada Breaking News Berikutnya Pukul Tiga Suri Nanti Untuk Mengetahui Bagaimana Perhitungan Suara Sementara Saya Ayu Ning Tias Undur diri Dan Selamat Siang